92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro Semakin seru ya Kalau kita ngobrolin kasih ini memang Aduh, gak ada yang tinggal seru Sobat Maestro ya Dan tidak ada yang kerasanya tidak tertabok Sobat Maestro pasti Yang ketawa Yang senyum Terus aduh yang langsung Gimana ya, kok bener si Elke ya Memang pasti benar Sobat Maestro ya Benar, panas-panas gitu kan ya Nah, untuk menambah Kita semakin haredang Di hari ini Sobat Maestro ya Ini narasumbernya Wah, udah deh Sekali ngomong Plak, pak, pak, pak Wah, udah semua hati hancur Sudah Beres, beres Sudah terbukti ini ya Dari, apa namanya Dari seri-seri Lady Stock yang sebelumnya Ada satu kalimat aja Itu kita langsung mikir gitu kan ya Narasumber yang Bukan yang satu berarti yang dua ini ya Kita langsung mikir Sampai rumah dipikirin Terus ya bener banget ya Tapi kok gue susah banget ya Buponnya gimana ya Nah gitu tuh Sobat Maestro Halo, apa kabar Pak Binsar Dan juga Ibu Lasma Halo Sobat Maestro semuanya Sehat-sehat Wah Mau belajar Penting itu di masa paling Tapi sepertinya Kami perkenalkan Seperti kami ini Pemain silat Kenapa? Tadi sekali ngomong Iya bener Soalnya emang Jadi sekali ngomong Terus langsung Kita bikin kita mikir gitu loh Pak Binsar Ramah Soalnya bener Tapi susah Dilakuin Gitu loh Kayak ketengking gitu Pak Kalau ketemu Bapak Sama Ibu Saya ada curugnya Sama berjuang ya Tapi kita gak boleh turunin Standar kebenarannya Nah kadang-kadang kita terjebak Dengan standar kebenaran Yang ketinggian Supaya kita bisa Ngejangkau Kebenaran itu Agar diturunin standarnya Nah itu yang gak boleh kita lakukan Jadi semua Saya sama Bu Lasma Sama teman-teman semua Sobat Maestro Ini ajang Gimana kita sama-sama Mau belajar Bukan ajang Mengajari Sok-sok pinter Kita buka Sama sekali Oke silahkan Kita mau lanjut Nah ini kita ngobrol dulu Tentang definisi kasih Kali ya Ladies ya Jadi Kalau menurut Pak Binsar Dan Ibu Lasma Kasih itu apa sih Terus berubah gak sih Sejak waktu pertama kali ketemu Pacaran Terus menikah Itu berubah gak sih Si kasihnya Silahkan Kasih itu apa Menurut kita ya Menurut kita Apa yang kami alami Dan kami rasakan ya Benar 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 Sampai hari ini Oke Bye Kasih 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 Bisa diwakili Dengan dua kata aja Apa itu Penerimaan Dan Pengampunan Kasih Kan Kasih itu kan Sudah sabar Berarti Itu dirangkung Kalau menurut kita sih Ya Penerimaan Terus kita Mengampuni Itu aja sih Sederhana Sudah Baiklah Baiklah saya pamit dulu Gimana Gimana Kita pasti Kita pasti gak akan Pernah gagal Untuk Bisa jadi Penolong lah Buat temen kita Buat pasangan kita Buat anak-anak kita Dan terbuktikan Hukuman tidak pernah Bisa mengubahkan Atau memulihkan Seseorang Penerimaan Penerimaan Dan pengampunan Yang mengubahkan Dan memulihkan Seseorang Seperti yang saya Pernah sampaikan Bagaimana Bu Lasma Susah sekali Kalau buka pintu Tutup lagi Saya udah marahin Berkali-kali Tapi tetap Buka pintu Susah ditutup lagi Sampai akhirnya Saya menerima dia Saya kemudian Beli door closer Door closer Door closer Terus dia Kemudian Datang ke rumah Masang door closer Dia tanya Itu apa Door closer Jadi kalau kamu buka pintu Nanti pintunya Tutup sendiri Nah Gimana perasaan kamu Waktu itu lah Ya Sebegitu menderitakah Suamiku Mengambil inisiatif Memasang door closer Dan Aku merasakan bahwa Disitulah Bentuk penerimaannya Pak Binsar Buat saya Jadi Daripada Yang tadi itu Jadi dia bukan Mau cari aman Bukan Berbeda ya Tin ya Dia bukan Mencari aman Tapi dia Mau ambil Solusi Solusinya apa Dia nerima Kekurangan aku Kemudian Dia kasih solusi juga Bukan hanya nerima Terus kemudian Diam Terus kemudian Masalah itu tetap jalan Kalau ini enggak Dia terima Tapi kemudian Dia cari solusi Solusi itulah Yang disebut dengan Pengampunan itu Pengampunannya Bentuknya apa Dia pasang door closer Jadi real Pengampunannya Dan yang Terjadi dengan Bulasma adalah Dia kemudian Sekarang sudah mulai Belajar Terus belajar Untuk kalau buka pintu Ya tutup lagi Oh my god Aku seperti Enak TK Tapi Hal-hal Segera-hal Sebetulnya Yang banyak Terjadi di kita Yang buat kita miss Betul Setuju Soalnya saya juga kan Baru beli sendal WC Tadi Online Saya baru beli sendal WC Nah tapi Apa bisa Bulasma Saya kira ya Itu tuh Saya masih melakukan Suatu hal yang Enggak bener gitu Saya kira Saya tuh Bukan kasih gitu loh Ngelakuin itu Saya kira itu Cuman kayak Ya udahlah Daripada gue kesel Udah gue beli itu loh Maksudnya Supaya Guanya enggak geram Gitu kan Tapi kalau Bulasma Sama Bisa Bisa bilang Itu adalah salah satu Bentuk kasih gitu Yang pengampunan Nah aku Aku belum nangkep Disitunya gitu Aku maksudnya Belum Puas Disitunya gitu lah Itu gimana tuh Pak Bin Bolasma Lihatnya Misikasi itu kan Tidak menyimpan Kesalahan orang lain Terus menutupi Segala sesuatu Ya kan Yang Kasus tadi ya Termasuk WC tadi ya Kita menutupilah Kekurangan pasangan kita Kita menutupilah Kelemahan anak-anak kita Tapi menutupinya Tuh kan Dengan pelan Dan bukan Menutupinya Dengan Dengan apa ya Dengan hal yang Tidak Kasih pelajaran Ke mereka Ini kan Pembelajaran Keteladanan itu Pembelajaran yang Paling bunyi banget dong Pembelajaran yang Paling berdampak Banget dong Ya gitu Jadi Saya seperti Saya tadi Memasang door closure Saya mau kasih teladan Sama Belas Nih Aku lebih Menghargai hubungan kita Daripada hanya sekedar Door closure Yang harganya Rp450.000 Itu Dan tergantung Dari respon kita Sebetulnya Kalau saya Responnya Gak benar Waktu Pak Binsal Pasang door closure Itu Saya bisa Tersinggung Sebetulnya Emang lu Peker Gue gak bisa Totopento Gitu loh Pak Binsalnya Iya gak bisa Jadi tim Dirimu juga Mulai harus belajar Untuk merubah Paradigma itu Gitu loh Bahwa Lu lakukan itu Membelikan Sendal Apa Tadi Fokusnya adalah Bagaimana Lu juga sedang Memaintenance Kasih lu Gitu loh Buat Buat suami Atau buat Anak-anak Gitu Sekarang sih Tinggal bagaimana Kita punya paradigma Yang benar Terus kasih itu Kan kita Ejawantakan Atau kita Manifestasikan Pasti Harusnya Kalau kasih ya Pasti Didorong oleh Spirit yang benar Semangat yang benar Kalau kita Kalau kita Mengomong bahasa umum Itu pasti Spiritnya Benar Dan Kalau kita Mengomong sesuatu Dengan spirit Yang baik Saya yakin Orang bisa Merasakan Spirit itu Ya kan Amin Berarti Tindakan kita Benar Berarti aku Beli gantungan Anduk Juga benar Tapi Spiritnya Spirit Mau menutupi Menutupi Segala sesuatu Tidak menyimpan Kesalahan orang lain Terus mencari Jaya keluar Untuk kebaikan Gitu loh Dan memang Ini adalah Waktu Hika Kemudian Waktu Christine Menyediakan Semua Hal itu Memang Kemudian Gak usah Pakai ngomong Bahwa Nih ya Gue sediain Ini semua Supaya Lo tahu Gitu Gak usah Nggak usah Kayak begitu Gitu Waktu awal Saya bilang Responnya aja Yang paling penting Itu kok Sebetulnya Penerimaan Pengampunan Pengampunan itu Kalau direspon Dengan sangat Baik Dan positif Itu pasti Sangat luar biasa Betul Tapi berarti Kalau gitu Dari penerimaan Bisa berubah Jadi pengampunan Itu teh harus Ada solusi Betul Ada tindakan Gitu loh Betul Jadi gini Ketika kita Mengampuni Kita pasti Ngasih solusi Ketika kita Mengampuni Kita ngasih solusi Karena Solusi Ya kan Ya kan Betul Pengampunan Solusi itu sendiri Sebetulnya Ketika kita Nggak mengampuni Orang Kita sedang Mengkrangkeng dia Kalau kita Bikir konsep Konsep Ketrisna Wah itu lebih dalam lagi Sebetulnya kan Ya dan ini umum Sebetulnya sih Pengampunan itu Membebaskan seseorang Itu umum Kan jelas banget Waktu Yesus Ambil keputusan Untuk mengampuni Dosa umat manusia Itulah jalan keluarnya Itulah jalan keluarnya Itulah jalan keluarnya Gitu loh Supaya kemudian Manusia dengan Allah Bisa tetap punya Satu hubungan yang baik Gitu Siapa solusinya Ya Yesus Ambil keputusan Untuk dia lah Menjadi solusinya Nah pengampunan itu Memulihkan hubungan Antara Kristus Dengan kita kan Terus sejauh mana sih Kita tuh mau Ngalami pemulihan hubungan Dengan pasangan kita Sejauh mana Gitu loh Sejauh mana kita tuh Mau ngebangun hubungan Sama anak-anak kita Ya para ladies Ini perhatikan Sejauh mana Ya jauh banget Gede banget Yaudah Ampunilah Lepaskan pengampunan Gitu Ada seorang ibu Yang tiba-tiba Kemudian Dia datang Dengan sangat Geram Dengan setelah Setelah datang Terus kemudian Beliau Konseling dengan kita Terus kemudian Dia menyatakan Kekesalannya Aduh Bulasma Pak Binsar Bulasma Pak Binsar Gak tau Kondisinya tuh Seperti ini Dia itu Selingkuh Dia itu Menunjukkan Selingkuhannya Terus kemudian Dia juga masih Terus berhubungan Dia membiayai Perempuan itu Dia menghabiskan Uang keluarga Semuanya Dan sampai Semuanya Terus Kemudian Dia bilang begini Terus saya Mesti gimana Gitu loh Saya mau melakukan Apa Gitu Terus suami saya Bilang begini Terus ibu Mau melakukan apa Ya Saya bingung Pokoknya semuanya 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 Suamanya Suami saya Dia bilang begini juga Saya udah gak tahan Pak Binsar Wah saya bilang Ini menarik nih Bagus ibu Kalau ibu udah gak tahan Bagus banget Saya seneng Ibu gak tahan Ibu gak tahan Bener-bener Pak Binsar Saya udah gak tahan Bener Bener Ampunilah Justru itu yang bikin Katanya gak tahan Pak Binsar Yang susah Maksudnya Pak Binsar yang bilang bahwa Oke Ibu bilang kan Ibu gak tahan Oke Kalau gak tahan Ampunilah Itu saya ngomong Terus si ibunya Bilang gimana tuh Pak Binsar Berdiam Berdiam Ya bener kan Kayak kita tadi Kalau gak tahan Terus mau diapain Ya ampun Jalan yang paling tepat Emang mau dibunuh Mau dimutilas Aduh Nggak nambah Nggak nambah Nggak nambah Nggak nambah Nggak nambah baik Nambah persoalan Gini loh Pak Binsar Bu Lasma Itu kan jadinya terkesan Kayak kita ingin Mengasihi Orang ini nih Meskipun secara Kesetiaan Udah gak Dilanggar lah Karena selingkuh lah Katakanlah kayak gitu ya Nah problemanya itu Adalah Ini akan terkesan Bahwa Berarti yang jahat Menang dong Di hadapan manusia ya Gitu Kalau menurut aku nih Nah itu gimana Kita harus nyikapinnya Kan kesel juga ya Kayaknya Kayaknya kita udah bener deh Tapi kok dia kayaknya menang Kok dia seneng Kok ngulang lagi Nah kayak gitu Ya Sebetulnya gini Ini kan kasus yang kita hadapi Waktu itu ya Yang kita dampingi Waktu itu Itu kan Kasusnya gak hanya sekali Itu terjadi ya Jadi ini juga Sebetulnya kontribusi juga Dari kedua belah pihak lah Gak mungkin ada 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 sesuatu yang salah Yang dilakukan oleh satu pihak Gak mungkin itu gak Pihak yang lain Gak berkontribusi Gak mungkin Apalagi dalam pernikahan ya Nah jadi Udah berkali-kali Si ibu ini mencoba Untuk Untuk merubah suaminya lah Begitu bahasanya Dia lakukan A Dia lakukan B Dia lakukan C Dia lakukan D Seperti yang Kalau Droriki tadi bilang Dengan ancaman Kekerasan Dengan memarah Dengan Memaparkan kebenaran Tapi kok Kok kayaknya tetep Kayak begini-begini Malah makin menjadi-jadi Nah sebenarnya itu sebuah Sebuah apa ya Sebuah Ya kalau dibilang Senjata pamungkas lah Ya itu senjata pamungkas Jadi kisahnya itu Bukan berarti Langsung blap Saat itu diampuni Enggak Udah berbagai cara Dilakukan oleh istrinya ini Ya mungkin sudah Dilempar batu Dilempar sendal Tapi gak berarti Nah dari situ Saya mengambil kesimpulan Yuk ampuni aja Ampuni Kamu bilang Sama suamimu Saya mengampuni Kamu Memang kesannya Menang ya Yang jahat tuh menang Tapi sebenarnya enggak loh Sebenarnya enggak Dan percayalah Pada saat si istri ini Bisa berani Dan mengambil keputusan Untuk Yes Saya mau mengampuni Sebetulnya Dua-duanya mengalami Kesembuhan loh Bro Riki Tanpa disadari Si istri juga Mengalami kesembuhan Si suami juga Mengalami kesembuhan Sekarang tinggal Bagaimana nih kita Siapa nih yang Mau berani-beranian Untuk melakukan kebenaran Paham gak sih maksudnya Dan kemudian Si istri inilah Yang harus kemudian Mengambil keputusan itu Seng waras Seng ngalah Ngalah Iya bener Bahasa gampangnya Kayak begitu Ngampuni lagi Ngampuni lagi Tapi dia masih Melakukan lagi Ngampuni lagi Tapi dia mau Mesti melakukan lagi Ketika kita Melepaskan pengampunan Kita sedang menyerahkan Segala sesuatunya Tuhan Tuhan yang akan jadi Hakimnya Kan Tuhan tahu Kalau kira-kira ini Udah keterlaluan Ya nafasnya diselesaikan Disitu Tahu gak maksudnya Nafasnya Tembanyak istri Atau suami Sebaliknya Aduh kapan Pasangan goni mati Sadis Tidak bisa membuka ruang Bahasa tadi Yang menang Dia tidak bisa Membuka ruang Untuk Tuhan Intervensi 100% Buat orang ini Makanya Orang mengampuni Itu sedang menaruh Barak api Di atas kepalanya Betul Iya Benar Saya dengar ini Barak api 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 Itu kalau istri Ngampuni Barak api Dengan kesalahan Barak api Segede apapun Dia ampuni Justru itu Barak api Barak api Itu harus hati Itu ada Barak yang sedang Kita gak boleh gini Tuhan lihat gue Istri gue apa Emang baik Dia ngampuni gue lagi Ngampuni gue lagi Udah lah Gue mau bisa Seenaknya sama istri gue Justru itu bahaya Ketika dia mengampuni Itu justru bahaya Buat kita Kalau kita Gak sadar Nanti kembali Apa yang ini Tidak taruh Dan dia sudah lepaskan Buat kita Jadi tenang Gak akan ada Yang jahat lu menang Gak akan mungkin Nanti Tuhan Yang akan intervensi Setelah dia kesedak Waktu minum Tiba-tiba Udah Lu kan bisa kawin lagi Kan asik Kalau kita Sumpahin dia Supaya mati Tapi gak mati-mati Lu masih gak bisa kawin Lagi Ini sorry ya Ini agak-agak vulgar Tapi Kalau kita mau ngomong-ngomongin Gitu gitu Ya Karena memang banyak Ini kan kemarin kita sempat Survei juga Di Sobat Maestro Kita bikin survei Di Instagram Dan memang kebetulan Juga banyak sekali Sobat Maestro Yang pada akhirnya Ingin sih Mempraktikan kasih Tapi emosional Apa segala macem Itu susah banget Untuk di kalahin Kan mungkin Keliatannya Kalau ngeliat mukanya aja Udah Aduh Udah senep banget Gue liat mukanya Gitu kan Memang bener Itu Semua Semua mengalami Termasuk kita Yang lagi ngomong ini Ngalamin Masih gak Masih Cuma kita tuh Belajar untuk kembali Melihat lagi Gue tuh hidup Juga kan karena kasih Jadi kalau saya udah mulai Menghakimi Ibu Lasma Dengan kekurangannya Kelemahannya Saya kemudian Diingatin lagi Nah emang kita perlu Punya Waktu untuk jeda Sebelum kita Mengeksekusi sesuatu Jeda Isi Waktu jeda itu Press pause Pause itu di press Ya Kalau jaman dulu Makan radiotiknya kan gitu Kayak play Pause Pause Kemudian Di pencet pause Nah waktu press pause itu Masa jeda itu Isi dengan hal bener Kirin lagi Ya ya Gue juga dulu Orang-orang yang sama Banyak kekurangan Ya Tuhan terima gue Apa adanya Jadi sebenarnya Juga orangnya Dilih karena kasih Ya udahlah Gitu Kami dua bulan ini Dua bulan ini Kami sedang Fall in love Lagi Oh my god Oh my god Karena kami Waduh Semua mesok Kalau lihat gambar mereka Ya Belajar lagi Terus mengidifikasi Itu Masa pandemi Sesi kedua PPKM Darurat ini Setelah SBB dulu Itu buat kami Kami dapat berkat Luar biasa Dimulai dari kami Mau counseling Calon suami istri Di morning Di sebuah cafe Nggak boleh sebut Produknya Sudah ketawa Afternoon glory Afternoon glory Dia udah disebut Loh gimana Kita ngerima counseling Di situ Calon suami istri Tapi lagi kondisi Bertengkar mereka Calon ya Calon suami istri Duda Mejanda Meninggal Semua Clear lah Aman Kalau di sisi legalitas Nah Kemudian Ketemu Si cowoknya Udah datang Ke ruangan Di cafe itu Tapi isinya Nggak mau Calon isinya Nggak mau Sampai Bulasma Turun ke bawah Sampai calon isinya Mau Bulasma Sampai turun ke sini Kamu kok ngapain Terus Si cowok suami Dulu Bulasma Tolong bulasma Ke atas dulu aja Biar saya ngobrol Mereka berantem Di mobil Terus calon suaminya Naik lagi Di ruangan kita Dia bilang Saya minta maaf Calon isi saya Nggak kondusif Untuk ketemu Blah-blah Akhirnya Yaudahlah Nggak apa-apa Silahkan ditemenin aja Mereka pula Jadi saya Bulasma Di ruangan itu Dan Ngapain tuh Ngapain Ngapain ceritain Karena Konselor terbaik Itu Adalah pasangan kita Sebenernya Ini nanti saya Rewind berkali-kali Sobat Disitu Bilasma Cerita tentang Apa yang dia rasakan Ke saya Ya Dia rasakan ke saya Akhir-akhir ini Dia merasa Dia suka Dia merasa Dia sendiri Saya kok Lebih deket ke anak-anak Kayaknya Kamu kok Nggak Perhatiin saya Sebenernya hal-hal yang Hal-hal yang Semua pasangan Juga ngalamin Cuman Nggak dibicarakan aja Persoalannya Nggak dibicarakan Nggak diberesin Nggak dijadikan Itu momentum Untuk kita Jatuh cinta lagi Masa pasangan kita Karena ujiannya Pasti setiap hari Jadi Apa yang Report bahkan Di kapol-kapol Itu juga Yang menguji kami Dan Beberapa kali Kami menyampaikan sesuatu Dan memang Sebelumnya kami Pasti akan diuji dulu Dan ini memang Sesuatu yang memang Membuat kita jadi Semakin bisa dewasa Bagaimana Saya punya kasih Sama Pak Binsa Dan Pak Binsa Juga punya kasih Sama saya Dan di saat itulah Waktu saya merasa Betul-betul membutuhkan Bahwa Gue mesti ngomong nih Gue mesti luapkan Integritas emosional gue Ini pernah kita bahas kan Saya harus ngomong Saya harus jujur Dengan perasaan saya Bahwa ayah Beberapa bulan ini Kamu gak buat saya Jadi perempuan Satu-satunya Yang kamu cintai Drama Drama Hatsus support Kenya I'm alone Gitu loh Jadi Itu yang saya Harus sampaikan Karena saya punya Problem nantinya Kalau saya gak ngomong Sama dia Gitu loh Dan akhirnya Saya juga mengakui Saya juga mengakui Problem itu Gitu ke dia Gitu loh Terus Apa dia dengan tenangnya Gitu loh Berusaha untuk bisa tenang Walaupun dia agak sedikit kaget Gitu ya Tapi dia mencoba Untuk tetap tenang Gitu Terus kemudian Aku nangis Gitu kan Aku nangis Aku merupakan Dia memeluk aku Kan maksudnya Kan ya Tapi dia mencoba Untuk menunggu Waktu yang cepat Dan setelah kejadian itu Baru aku tanya Kenapa kamu gak langsung Meluk saya Saya perlu kamu Untuk kamu memeluk saya Kita kan sudah mengajarkan Kalau perempuan itu dipeluk Pelukan itu Membangkitkan hormon Rasanya Aksitosin Atau apa gitu loh Hormon apa gitu Yang bisa menambahkan Gitu loh Rasa aman Hormon sayang lah Pokoknya mah Cerita kita Sorry sebentar ya Saya tambahin lagi Artinya dari cerita kita Kita juga sama-sama belajar Sama-sama berjuang Cuma memang Kita Kita memang Mau strict untuk Yuk kita praktek 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 Dan memang harus saling mengingatkan Gak bisa Gak saling mengingatkan Itu gak bisa Dan dikomunikasikan Nah akhirnya saya ngomong Iya ya Saya juga sebenarnya merasa Begitu sih Soalnya Aku minta maaf Bla 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 Aku dekat dengan anak-anak Saya ternyata Sudah mengabaikan kamu Dan dia juga Ya sedih lah Dia merasa Dia tidak dijadikan Seseorang yang spesial Padahal kita udah Kasih materi Ribbon marriage Kan sebetulnya Kan di uji tadi Kita gak ada yang sempurna Kita terus berbelajari Jadi kami sekarang Dua bulan ini Wah sedang Betul-betul bucing Kalau kata anak-anak sih Oh bucing Itu sih Sudah tua Katanya gitu Oh my God Aku ada satu pertanyaan lagi nih Saya juga mau Gue juga pengen nanya Mau nanya Gue yang kemarin sih Itu kan kemarin Kita ada bintang tamu Yang dikip Jadi ada permasalahan apa Atau apaan segala macam Itu lebih Udah lah Aku gak mau cerita Aku gak mau Ngomong sama orang lain Gak mau konsultasi sama orang lain Udah dikip Akhirnya sampai lama banget Itu sebetulnya Sehat kah Atau Itu hak Dari masing-masing pribadi Untuk kip Permasalahan Yang dia alami Dengan pasangannya Oh Kalau bicara tentang pasangan Ya harus diceritakan Ke pasangannya Ke pasangannya Kalau dikip Mak Bisa jadi bisu lah tuh Makin sakit Karena Keterbukaan adalah Awal pemulihan Bro Riki Dan itu Alkitabiah Dan kenapa Disitu di 1 Yakobus Pasal 5 ayat Yang ke-16 Itu disampaikan Untuk saling mengaku dosa Itu maksudnya Bicara tentang bagaimana Kita saling terbuka Satu dengan yang lain Kita tuh sampai terbuka Sampai di hal ini Artinya memang Pasangan kita tuh Tempat yang paling pas Untuk kita Bener-bener ngobrol Dan ngomong Tentu yang berkaitan Dengan hubungan Pernikahan ya Berkaitan dengan hubungan kita Dengan pasangan kita Kita tuh sampai Jujur tentang Bahkan Kalau ada seseorang Di tengah-tengah kita Apa Interaksi dengan banyak orang Tiba-tiba kok Kita tuh lihat ada orang yang Kita kayaknya simpati loh Suka sama orang itu Sampai hal gitu Kita cerita Saya cerita sama bulan Nah Saya tadi di pelayanan Ini kayaknya saya Suka banget tuh Lihat cewek itu Blah-blah-blah Dan ini kan pelayanan Yang terus-menerus Saya kan harus jaga Kalau bisa Kalau bisa ini menjadi Sesuatu yang bahaya Ini kan bisa memungkinkan Jadi sesuatu yang berbahaya Saya harus terbuka Bu Lasma juga gitu Dia cerita juga Hal-hal yang Sesensitif itu Sesensitif itu Dan itu kalau dibiarkan Terus dia terkadang juga Suka teringat Dengan teman lamatnya Ya kan Kita juga Aku kayaknya perlu Kamu lebih 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 perhatikan aku deh Aku perlu Kayaknya ini ada Ada kekosongan yang aku rasain Sampai gitu Kita terbuka Terbuka gitu Kita Ya kita ngajarin Masa di kriasi jati Keterbukaan ada awal Kemulihan kok Kita gak terbuka Ya Itu kan cerita Dan pasangan yang paling tepat Untuk kita terbuka Itu adalah Pasangan kita Tempat orang yang paling aman Sebetulnya Yang untuk kita bisa terbuka Adalah pasangan kita Sebetulnya Itu kan Facebook Itu kan ngegoda banget Kita bisa cari siapapun Kan pasang namanya benar Ini sekarang gimana ya Itu pun kita cerita Tapi kita clear Cerita Ya saya hanya Hanya like Atau saya hanya kasih Comment Atau inbox Hey gimana kabarnya Blah-blah-blah Gak sampai di follow up Gak sampai ada komunikasi Tapi kalau gak diceritain Bisa Progres gitu Dan iblis bisa Ambil Ambil celah itu Gitu loh Dan itu Yang pas Diceritakan ke pasangan Karena solusinya Pasangan kita Entah pasangan kita Mulai gak perhatiin kita Entah pasangan kita Udah mulai gak Gak sensitif sama kita Gak lembut lagi sama kita Dia udah kasar sama kita Dia udah gak Care lagi sama kita Kan Jadi kita tuh Sedang ngasih pelajaran sama dia Tapi lagi-lagi Respon penting Jangan langsung marah Nah saya tergoda gak Untuk marah Ketika Bu Lasma Jujur dengan itu Ya tadi Ya Bu Lasma udah ngomong Cemburu lah Gila Dia kok bisa Ngerasa simpat ya Mak cowok itu Tetangga lagi Ayo Diceritakan Semuanya Cukup Dengan aku Nah sekarang Pertanyaannya ya Pak Bu Kalau pasangan Tidak sebijak Itulah gitu Sehingga Kami Nih Si sebelahnya gitu ya Yang rada Sedikit punya Kesadaran Gitu lah ya Ceritanya ya Kami memilih buat cicing Nah jadi kita adalah Masuk ke cicing grup Gitu Supaya tidak terjadi Supaya tidak terjadi Nguruhara Ya udah ceritanya Mengertikan gitu Jadinya mah Udah lah Gak usah dibahas dulu lah Udah lah Pokoknya mah Yang penting mah aman Gitu Kalau bisa dijamin aman Gak apa-apa Gak diseritain Tapi saya gak jamin Itu bisa aman Ya Pasti Tidak akan aman Soalnya Apalagi Christine Wanita itu kan Makhluk pengandung Hah? Makhluk pengandung Mengandung Oke Makhluk pengandung Makhluk pengandung Iya Kan Dia nyimper darah Satu bulan Terus Dia nyimper bayi Sedang bulan Terus Ya kan Terus Dia juga suka nyimpen Sesuatu Di dalam hatinya Karena dia memang Pengandung Atau mengandung Jadi orang yang suka nyimpen Itu bisa jadi Kelemahan Bisa jadi kekuatan Makanya gini Makanya coba cek Kalau didiemin Ini dampaknya bisa Tak positif Atau negatif Tapi kalau Rasa Ketidak Soi Tapi kalau Ada Di hati kita Sesuatu yang Kita suka Dari pasangan kita Terus kita biarin Menurut saya Ini gak lidah Menurut saya Ini nyimpen yang benar Karena kasih tadi Kan gak menyimpen Kesalahan orang lain Itu definisi Tapi kan itu kan Tidak salah Menurutnya Tapi kan itu Tidak salah Menurutnya Menurut dia itu Tidak salah Menurut dia itu Tidak salah Dan sesuai dengan Kebenaran Bahwa itu tidak salah Yaudah gak apa-apa Diam aja Tapi kalau dia Nyimpen kebencian Nama pasangannya Atau ketidaksetujuan Dari banyak keputusan Yang pasangannya dibuat Tapi dia diem Nah cewek itu Biasanya Berhasil Diam Sebulan Dua bulan Tiga bulan Tapi pasti Waktu-waktu tertentu Itu akan meledak Pasti itu Katanya Meledak Pasti Pasti Lah Lashman Dia bisa Mengingat Tiga-tiga Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Enam Tujuh tahun Tujuh tahun Lalu Betul Ingatan Wanita itu kan Luar biasa Hari Jumat ini Kita ke Jakarta Ini kita lagi Mau nangani kasus Suami istri Secara ekonomi Mereka gak ada problem Istrinya sekarang Sakit autoimun Nah Kemudian Kondisinya sekarang Istrinya itu Nginget-nginget Kesalahan suaminya Lima-six tahun lalu Itu kan Sejak tahun 2003 Oke Lu 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 Padahal Sebenernya Kayak gitu tuh Bikin sakitnya Jadi tambah sakit ya Autoimun loh Bukan sakit semuanya Iya Sakit parah Oke Oke Udah lebih kayaknya Waktunya Rik ya Pengen dikasih tips dong Pak Bin Semula Asma Idol aku Tips yang Paling Praktis Praktis gitu Jadi gini Kita kan seringkali Ingin Memanifestasikan Kasih Merekspresasikan Kasih Sama pasangan kita Tapi kan kita tuh Punya rasa benci Yang Kadang-kadang itu tuh Yang kemudian Mengebatalin kita Gitu loh Bener Kasih itu Nah Gimana caranya Caranya lagi-lagi Komunikasikan Kebencian Itu sama pasanganmu Eh Sayatnya benci Karena kamu gini Iya Bener Gak apa-apa Rame Atau Pak Binsar Gak apa-apa Lebih baik rame Tapi beres Spend the time Yang itu loh Yang pernah kita ajar Itu loh Spend the time Make time Tapi cari Suasana Tempat Situasi Yang Kondusif Terus Jangan lupa Berdoa Biar Tuhan Yang campur tangan Yang intervensi Gitu loh Jadi tetap Satu-satunya Yang Ku Anggap Kasih Kasih yang Tuhan kasih Dalam Hati kita Ini menurut Ayat Firman Tuhan Kasih yang Roh Kudus Curahkan Ke hati kita Itu Kata Alkitab Di Roma 5 Itu Kasih yang Cukup Cukup Stoknya Untuk Sodara Mengasihi Pasangan Sodara Siapapun Dan bagaimanapun Dia Wow Stoknya Cukup Pertanyaan Lagi Ini berbeda Kalau tadi Bahkan Si pasangan Yang ini Merasa Punya Kesadaran Jadi Dia Sementara Memilih Untuk Diam Ada satu Lagi Ini Masih Pasangannya Kayak Orang Paling Suci Sedunia Ngerti Jadi Yang ada Bahasa Komunikasi Di dalam Pernikahan Mereka Di dalam Bungai Mereka Itu Ceritanya Lagi Ngomongin Yang Bener Gitu Kan Tapi Ini Tidak Sebenarnya Menusuk Jantungku Gitu Nah Jadi Nanti Kalau Misalnya Komunikasi Dilakukan Komunikasi Seperti Yang Pak Binser Bulasna Bilang Tadi Ngomongin Itu Yang ada Jadinya Dakwah Lagi Memang Sebetulnya Respon Penting Respon Penting Itu Respon Penting Itu Memang Sesuatu Yang harus Di Apa Terus Di Komunikasi Ditanggapi Dengan 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 Bijak Harus Dengan Bijaksana Pak Binser Susah Susah Yang Menjawab Gue Ngomong Harus Seperti Apa Porsinya Sebesar Apa Terus Angle Yang harus Tekankan Dimana Sudah Sudah Terus 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 Berharap Dia Bisa 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 Connect Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Nama Dia Dan Saya Tetap Percaya Semuanya Learning By Doing Jadi Coba Lakukan Aja Dulu Masalah Nanti Dia Akan Berdakwah Dia Akan Berkotbah Dia Akan Menjadi Pencerama Gitu Ya Itu Proses Juga Karena Saya Percaya Kalau Tuhan Sudah Pilihkan Pasangan Kita Seperti Itu Tuhan Tahu Kita Sedang Diproses Berarti Sama Orang Itu Gitu Jadi Saling Saling Menerima Dirilah Berarti Tuhan Memang Sedang Mengajari Aku Supaya Aku Punya Kesabaran Yang Lebih Lagi Itu Mau Nggak Mau Ujung Kita Harus Punya Pemikiran Seperti Itu Karena Kalau Enggak Kita Terus Nyalahin Tuhan Terus Senggak Kitu Blender Yang Ukurannya Sebesar Dia Terus Aku Masukin Orang Itu Ke Blender Itu Dan Aku Pencet Tiga Gampang Lumenya Sebetulnya Kan Begitu Kekeselan Kita Banyak Tapi Sekarang Begini Aja Yuk Kalau Tadi Kan Perkaranya Kan Prianya Misalnya Nanti Dia Akan Menunjuk Tajam Dan lain sebagainya Ya Sudah Tarimakkan Aja Dulu Gitu Aduh Sudah 20 Tahun Ya Nggak Apa-apa Tarimakkan Berarti Memang Tuhan Belum Melihat Engkau Memang Siap Untuk Menerima Sesuatu Yang Jadi Ngomong Ngomong Itu Suami Nggak Boleh Memberah Diri Biar Kasih Terus Teladan Teladan Itu Nanti 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 Lihat Aturan Mainnya Kayak Gitu Yaudah Lama-lama Juga Sekeras Hati Apa Sih Tuhan Bilang Juga Hati Batu Aja Apa Hati Sekeras Batu Aja Tuhan Bisa Giring Kemana Yang Tuhan Mahu Kok Bener Oke Ini Wah Luar biasa Ini Pak Bin Sama Bu Asma Ini Ada Satu lagi Pertanyaan Dari Boleh Satu 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 Lanjut Ini Dari Dua minggu Yang lalu Dari Dua minggu Yang lalu Siapin Yang nanti Sesudah LK Satu lagi Jadi Bener Pak Bin Dan juga Bu Asma Jadi Ada Suat Maestro Yang Cerita Jadi Ini Apa Namanya Hubungannya Belum Suami Istri Jadi Hubungannya Ini Masih Pacaran Nah Kan Dia Sempet Dengar Juga Tentang Lima Bahasa Kasih Nah Dia Langsung Meneliti Jadi Si Sobat Maestro Ini Meneliti Oh Kalau Aku Kayaknya Ini Bahasa Kasihnya Dikasih Cerinya Dia Udah Tahu Udah Ngeh Gitu Tapi Begitu Dia Meneliti Si Pasangannya Bahasa Kasih Dia Apa Dia Ngasih Hadia Kagak Pernah Dia Muji Gue Kagak Juga Dia Ngebantuin Dan Nemenin Gue Enggak Juga Gitu Nah Dia Sebenernya Jadi Ada Di Satu Posisi Yang Ini Gue Kalau Nikah Sama Dia Bener Apa Enggak Dia Sebenernya Mengasihi Gue Atau Enggak Ada Enggak Sebetulnya Pak Binsar Dan Juga Bulas Orang Yang Seperti Ini Jadi Dia Mengasihi Tapi Tipenya Memang Ya Ini Gue Mengasihi Lo Tapi Enggak Di Apa Ya Enggak Di Aplikasikan Secara Benar Gitu Itu Benar Atau Enggak Itu Pertanyaannya Kan Ada Ada Orang Biasanya Orang Kayak Gini Berkaitan Dengan Bagaimana Dia Diperlakukan Juga Dia Diperlakukan Oleh Keluarga Yang Paling Berdampak Diperlakukan Oleh Orang Tua Diperlakukan Oleh Orang Tuanya Seperti Apa Dalam Konteks Tadi Membahasakan Kasih Itu Nah Itu Biasanya Kebawa Dia Menunjukkan Dirinya Seperti Itu Kepada Orang Lain Nah Orang Kayak Gini Memang Harusnya Dituntun Diajar Terus Orang Kayak Gini Harusnya Diperlakukan Dengan Benar Sesuai Dengan Bahasa Kasih Yang Tepat Am Dia Karena Sebetulnya Untuk Menentukan Bahasa Kasih Dari Seseorang Sebetulnya Kalau Mau Dituntun Ada Questioner Questionernya Jadi Itu Yang Harus Diisi Secara Jujur Oleh Dia Sebetulnya Itu Pelajarannya Sebetulnya Jadi Tidak 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 Isi Questioner Ini Nanti Dia Mengisi Sesuai Pertanyaan Yang ada Dan Sejujur Yang dia Alami Bisa Kita Lihat Sebetulnya Kalau Masih Bisa Dituntun Seperti Itu Bagus Juga Kalau Dia Perlu Mengisi Questioner Jadi Dia Sekaligus dibantu dan ditolong untuk mengerti dia sendiri itu bahasa kasihnya apa. Iya, secara teori itu. Betul, secara teori yang gue langsung tadi sampaikan. Tapi yang praktisnya memang dia tidak pernah mengalami itu juga dari orang lain. Iya, iya, iya. Kenapa orang sulit mengampuni? Ini gampangnya aja. Karena dia belum pernah mengalami pengampunan yang sesungguhnya. Kenapa dia sulit mengampuni orang? Karena dia juga gak yakin Tuhan itu ngampuni dia gak gitu. Kenapa orang itu juga sulit untuk bisa menerima orang? Karena mungkin selama ini juga dia sulit untuk merasakan bahwa dia diterima oleh orang-orang sekitarnya. Saya pernah ngebantu orang untuk bawain mobil keluar kota, sebenarnya gak jauh. Terus setelah dia, saya antar pakai mobilnya dia, dia sendiri yang punya mobil itu saya pulang. Dia tuh bisa kaget, terheran-heran. Kok bisa ya? Kamu nolongin saya kayak gitu loh. Saya sih itu alas sederhana ya, alas simple. Kenapa disini dia pulang diongkosin gitu? Isilah namanya dimana. Tapi bisa kagum, bisa. Karena dia memang dalam pengalaman hidup dia dia gak pernah ngalami pengalami perlakuan seperti itu. Gak pernah ngalami perlakuan itu. Dan dia pun tidak akan pernah bisa melakukan itu. Karena dia kan tidak tidak diperlukan itu. Makanya kan abis itu. Karena kalau kamu udah nganakan kasih kamu pasti bisa memanifestasikan itu. Betul. Keladan tadi, oi. Itu sesuatu kalau asuh. Jadi orang itu bukan orang buruk sebetulnya. Jadi bisa menikah dengan orang itu. Tapi ya si calon istri ya berarti ya atau calon suaminya tuh yang lagi bingung ini sekarang. Nah dia harus ngegali. Ya dia harus ngegali. Dia harus lihat. Terus dia harus belajar dengan hidup si calon pasangannya ini. Dan sebetulnya bersyukur ya bisa ketahuan sekarang sebelum menikah. Jadi dia juga gak lelah nanti pada saat sudah menikah. Karena di pernikahan perjuangannya berbeda lagi gitu. Eh betul. Yang sebelumnya mesti cepat-cepat tuh diselesaikan. Dan lagi-lagi sih kalau buat saya sih yang lagi-lagi buat kami secara khusus komunikasi itu yang paling penting. Komunikasi yang paling penting. Kita tuh bisa salah duga salah paham karena kita gak komunikasi. Betul. Betul. Kita hanya lihat gerakan tubuhnya aja gitu. Kita hanya lihat itu tuh bisa wah bisa berasumsi luar biasa. Bener, bener, bener. Saya bahasa kasihnya adalah ditemani. Quality time. Ya itu matahkan nempel gitu tembok. Kenapa? Matahkan etan nempel gitu. Matahkan etan nempel gitu. Jadi saat itu saya itu memang langsung ngomong sama bulas. Maaf temenin saya. Gitu. Saya ngomong. Jadi saya ngomong. Bener ngomong. Enggak. Si etanya itu dengan baturan saya dengan kesedihan. Gak penting gitu. Kemudian ditentuin aja ya. Dulu. Jadi ini kan pelajaran kan. Kita belajar dulu. Nah sekarang apa? Ma. Kamu lagi ngapain ma. Lagi. Komarin saya dong disini dong. Atau tergensi atau Pak Bintar ngomong gitu. Ah. Amin di sini dengan selama majikan. Dan lunas dari resepsi. Pemberkatan juga pendekan harus didatangkan untuk mendoakan kita. Nah jadi maksudnya komunikasi itu penting. Nah biasanya wanita ini wanita kebanyakan wanita sorry ya ini kan lady stock kebanyakan wanita tersungkan ngomong itu. Wanita kan inginnya dimengerti Pak Eta atau Nurana HCRAT dimengerti. Tapi kan Pak Bintar wanita banyaknya yang gak mau ngomong karena si prianya ngadon nyarekan. Namun wanita ngantai ngomong teh. Kita di bahasa Jerman kia kumahan. Ini harus ada acara untuk pria supaya misalnya dicara rekan kalau lagi misalnya nyarekan bikin koriki bikin guys bungkus. Gak ada Jumat malam kalau Pak Bintar mau gabung boleh. Nah itu sih ya saatnya nyarekannya. Hari Jumat jam 8 menara doa kita harus seimbang pria sama wanita harus seimbang. Saya suka sih tadi Bu Lasma langsung ngomong gak bisa jam 8 menara doa. Gua pun tipenya orangnya begitu. iya kan? Iya sih. Tapi ya itu tadi aku sih highlightnya ladies ada satu hal sih yang pertama adalah komunikasi komunikasi untuk kita melakukan kasih itu untuk komunikasi tadi juga ada beberapa hal make time make time terus juga mengampuni aku sih dapetnya itu. Cuman memang kendalanya sekarang ini adalah teman-teman mungkin pendengar maestro juga ya sobat maestro juga kendalanya biasanya sih dikomunikasi satu karena komunikasinya gak lancar pada akhirnya timbulah satu konflik ya pada akhirnya seperti itu. Bukan cuma sekedar komunikasi saya rasa komunikasi juga harus dikatakan harus dilakukan dengan jujur dan benar ya gitu ya karena kalau gak ada kejujuran gak ada sesuatu hal yang disampaikan dengan benar ya pasti slack juga tetap komunikasi kan macem-macem bisa ngomong bohong komunikasi gak nyampe benar-benar terus satu lagi kita benar-benar standarnya tadi yang bulas masa sama Pak Bizer bilang tadi standarnya harus dibenerin dulu kita standarnya apa dan gak boleh kurang gak boleh kurang sama tadi yang terakhir itu kalau yang gue nangkap adalah dituntun aja dulu gitu loh supaya dia juga jadi mengenal gitu kan bener sebenarnya ini jadi jawaban juga orang atau kita cintai seseorang kan kita gak harus mau dong bayar harga untuk dia dong betul jadi ujian cinta aduh itu dia bukan pendapatan yang tadi awal tuh penerimaan dan pengampunan itu yang ya dan pasti memang kendalanya biasanya untuk masa-masa sekarang itu adalah malas rasa malas jadi lebih nyaman gue main game lebih nyaman gue liat facebook lebih nyaman gue liat ig berakor 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 bahasa ibraninya dia horiam gitu memang itu yang memang harus kita bersama-sama bekerja sama gitu loh untuk kita selesai gitu dengan hal itu bener dia juga bisa sampai akhirnya kalau dia lagi ngerjain materi korbah gitu terus kemudian saya lagi gak ada pelayanan terus dia nanti dia akan ngomong begini sini mah aku lagi main game nih kata aku tuh terus gak apa-apa kamu main game-nya sebelah aku aja gitu aiguu jujur jujur yang asik banget aduh nanti kalau saya lagi happy haaah gak apa-apa sakuti kan dia terganggu tapi dia bilang gak apa-apa penting kamu aja di sebelah saya kamu mau main game juga gak apa-apa dia sangat hati gitu untuk melihat bahwa saya juga punya mitain gitu loh tapi mitainnya tetap terdia bener-bener mending merenyes mending merenyes kisah oi saya gak ada oke koriki akhirnya koriki udah untuk close silahkan pak bin sar dan tips and trick untuk pesan-pesan terakhir untuk sobat maestro silahkan ya kalau pesan-pesan terakhir kembali lagi siapa kita siapa saya saya gak bisa menerima pasangan saya saya gak bisa menerima kekurangannya saya gak bisa mengampuni dia siapa kita kita juga orang yang diterima kok kita juga orang yang diampuni gitu aja bener jadi tau diri gitu loh tau diri gitu loh badan-badan hai la ci tau diri gitu loh udah judul judul ya oke judul banget gitu badan-badan berapa ada tambahan tau diri loh gitu coba lawan katanya kasih apa kasih benci lawan katanya terima lawan lawan katanya oh kasih menerima tangkap-tangkap lawan ya lawan lawan lawannya kasih meminta dong minta-minta gak mau ngasih minta gak mau ngasih lawannya kasih itu nafsu iya dong nafsu itu kan menguaskan kita kalau kasih kan membuat kasih kan menguaskan kalau nafsu itu gue puas sekalipun mengorbankan orang lain tapi kalau kasih biar orang lain dibangun sekalipun itu saya yang harus jadi korban aduh guys baiklah permisi semuanya saya izin dulu ya kasih itu memberi nafsu itu mengambil jadi kasih itu kita ngebangun sekalipun kita harus jadi korban tapi kalau nafsu gue harus puas sekalipun orang lain jadi korban gue harus puas nah kan kebanyakan gitu kenapa kita gak bisa mempraktekan kasih karena kita kan masih mikirin diri kita ego kita gila enak aja gue kan sakit gue kan luka gue kan gue dikerjain ya gue sudah berkorban masa yang jahat menang nafsu itu nafsu guys itu nafsu belajar lah kita semua kalau dari saya kasih itu gak pernah gagal so kerjakanlah kasih kejarlah karena kasih gak pernah gagal percayalah dengan hal teman-teman sekali lagi ya dua langsanya lulus loh materi ini gue lulus banget kayaknya lulus apa remedia eh enggak teorinya sih lulus tapi nih prakteknya nih nanti baru selesai setelah ini setelah zoom baru beres nih ya selamat maestro yuk sama-sama kejar kasih sama-sama yuk kita apa namanya ulang lagi standar kita harusnya sampai dari mana dan sampai mana yuk sama-sama lagi dan terima kasih untuk Pak Binsar juga bulas ma sudah memberi kita pelajaran yang luar biasa makasih banget udah cukup lemes sekarang cukup terima kasih tapi sudah hadir dan sobat maestro juga terima kasih ya sudah ngikutin ladies talk terus udah bareng-bareng sama semua para ladies dan juga Pak Produser di tabok kiri kanan atas bawah ya itu semua demi untuk kita bisa belajar bareng-bareng sobat maestro ya jangan lupa untuk bener banget dia semangat perjuangan ya karena Agustusan ya sobat maestro jangan lupa untuk cek juga ladies talk di youtube channel dan juga mobile appsnya radio maestro kamu bisa langsung cek disana serisnya banyak banget dan lengkap semuanya ada yuk kita selalu-selalu belajar bareng dan pastinya maju juga bertumbuh bareng-bareng sobat maestro yang mau konsultasi sama Pak Binsar Bulasma boleh ya berarti ya sobat maestro ada yang mau kan boleh-boleh nanti lewat manager oh bungi ladies talk ya bungi ladies talk bener banget ya thank you oke terima kasih ladies sudah hadir hari ini Pak Binsar dan juga Bulasma terima kasih juga sobat maestro it's time for say bye-bye bye 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 bye